LOKOMOTIF UNION PASIFIK 9000 KELAS Sangat banyak sekali lokomotif kuap di seluruh belahan dunia, mulai dari lokomotif untuk kebutuhan ringan hingga lokomotif yang digunakan untuk kebutuhan beban berat. Khususnya, ada kelompok lokomotif untuk kebutuhan beban berat yang sering digunakan untuk menarik beban yang luar biasa dan melintasi medan berat. Biasanya, memiliki dimensi yang besar dan sumber tenaga yang kuat. Fokus pembahasan pada video kali ini akan membahas salah satu lokomotif terbesar di dunia dengan dimensi yang besar dan memiliki tenaga yang luar biasa. UNION PASIFIK 9000 KELAS Union PASIFIK 9000 KELAS merupakan kelompok dari lokomotif kuap buatan Union PASIFIK Railroad dengan dua tipe yang berbeda, yaitu Union PASIFIK 9000 dan Union PASIFIK 90000A. Awal terciptanya lokomotif Union PASIFIK 9000 KELAS berasal dari masalah yang dihadapi perusahaan dalam hal pengangkutan hasil tambah. Dan jalur yang dilalui merupakan jalur pegunungan dengan medan yang berat. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan Union PASIFIK Railroad akhirnya merancang sebuah lokomotif Union PASIFIK 9000 KELAS dan kemudian bekerjasama dengan American Lokomotif Company atau ALCO untuk membangun lokomotif tersebut pada tahun 1926. Ciri khas dan keisimewaan yang dimiliki Union PASIFIK 90000KELAS desain pada konfigurasi atau susunan roda yang digunakan. Yang didesain untuk dapat menarik beban berat dan dapat menopang beban lokomotif sendiri yang terbilang sangat besar dan berat. Konfigurasi roda lokomotif Union PASIFIK 90000KELAS memiliki susunan roda 4-12-2 Yang artinya, lokomotif ini memiliki 4 roda penggerak di bagian depan, 12 roda penggerak di bagian tengah, dan 2 roda sebagai penopang di bagian belakang. Berbekal dari desain konfigurasi roda yang dimilikinya, memungkinkan lokomotif Union PASIFIK 90000KELAS untuk menarik kereta dengan lebih baik dan dapat memberikan daya tarik yang kuat dan efisien dalam menarik kereta dengan beban yang luar biasa. Sebagai sumber utama penghasil tenaga, lokomotif Union PASIFIK 90000KELAS menggunakan mesin uap sebagai penghasil tenaga yang diteruskan ke roda penggerak. Tekanan uap yang dihasilkan dari mesin tersebut berkisar antara 230 hingga 250 PSI. Dengan tekanan yang dihasilkan tersebut, mampu memberikan tarikan yang tidak diragukan lagi. Dimensi yang dimiliki lokomotif Union PASIFIK 90000KELAS memiliki panjang sekitar 42 meter dan berat sekitar 650 ton. Hampir seperti dimensi saudaranya lokomotif Union PASIFIK BIG BOY. Walaupun lokomotif Union PASIFIK 90000KELAS tergolong lokomotif kelas berat, namun tenaga yang dihasilkan oleh mesin uap mampu untuk memberikan tenaga untuk menggerakkan lokomotif ini hingga kecepatan 113 km per jam. Kecepatan tersebut tergolong cepat, melihat dari bobot yang dimilikinya serta kereta yang ditarik memiliki berat yang luar biasa. Lokomotif Union PASIFIK 90000KELAS menjadi pencapaian penting dalam sejarah lokomotif uap dan sebuah prestasi yang mengesankan pada kala itu. Hingga kemunculan lokomotif diesel maupun listrik menyebabkan lokomotif Union PASIFIK 90000KELAS dipensiunkan secara resmi dari layanan regular pada tahun 1959. Terima kasih telah menonton!